Intro Guna mengoptimalkan kinerja kepolisian di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Komisi 3 DPR RI mendorong peningkatan status polda Sulawesi Utara dari tipe B menjadi polda tipe A. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Sulawesi Utara. Menurut Arsul, polda Sulawesi Utara saat ini kurang dapat meng-cover wilayah kerjanya karena terbatasnya personil. Letak geografi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina dan kondisi wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan luas, penambahan personil kepolisian menjadi kebutuhan yang mendesak. Arsul menambahkan Komisi 3 DPR RI segera mengusulkan rencana ini kepada Kapolri agar proses transformasi status polda Sulawesi Utara dapat segera terwujudkan. Polda kita akan usulkan kepada MAPES Polri akan dinaikkan menjadi tipe A. Dengan menjadi polda tipe A, maka tentu personil bertambah, sarana-prasarana juga bertambah. Ini sangat diperlukan terutama untuk mendukung kerja-kerja pengamanan wilayah, teritorial, baik darat maupun perairan. Dengan meningkatnya status polda Sulawesi Utara, Arsul Sani berharap kinerja polda Sulawesi Utara semakin meningkat, terutama dalam hal pengamanan di wilayah perbatasan. Arsul meminta kejadian penyanderaan warga negara Indonesia di wilayah perbatasan tidak terulang kembali. Terutama setelah kejadian disanderannya warga negara Indonesia oleh gerombolan abu sayap di Filipina Selatan. Ini yang akan kita suarakan nanti ketika bertemu dengan jajaran polda. Kita akan meminta masukannya, dan setelah itu baru kemudian kita bawa, kita suarakan dalam rapat kerja dengan Kapolri pada masa sidang yang akan datang. Dari Menadu, Sulawesi Utara, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan.